Intro Setelah sempat beredar rumor bahwa Toyota Senturi bakal jadi SUV pada awal tahun, ternyata Toyota benar-benar membuatnya Model SUV ini tidak benar-benar menggantikan versi sedan karena versi sedannya sendiri masih dijual hingga saat ini Sebagaimana mobil-mobil Toyota saat ini Senturi SUV dibangun di atas platform TNGA Yang dikatakan dapat meningkatkan kenyamanan berkendara yang lebih baik Lalu bagaimana spesifikasi desain, fitur serta harga dari Toyota Senturi sang SUV versi Rolls-Royce Culinan dengan format JDM ini Berikut ulasan lengkapnya dari kami Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz Mobil mewah ini akan diproduksi dalam jumlah terbatas bersama dengan sedan Senturi Model yang sudah sangat tenar dan menjadi kendara Andinas Kaisar Jepang Model ini menawarkan pengalaman berkendara yang unik dan mewah kepada pelanggan Toyota Yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mereka dengan gaya dan kenyamanan yang tak tertandingi Secara dimensi mobil ini memiliki ukuran panjang 5.205 mm Lebar 1.990 mm Tinggi 1.805 mm Dan wheelbase 2.950 mm Sementara versi sedan memiliki ukuran panjang 5.335 mm Lebar 1.930 mm Tinggi 1.505 mm Dan wheelbase 3.090 mm Dari segi desain, Senturi SUV memiliki beberapa ciri khas yang ada pada versi sedan Seperti grill depan Benj Senturi di pintu belakang Dan lambang burung Phoenix yang diukir Kurang lebihnya mirip seperti Rolls-Royce Culinan Namun dengan kearifan Japanese Domestic Market Pada bagian depan, Vasquia Senturi SUV terdapat 3 saluran masuk udara besar di apron bawah Sedangkan lampu depan terpisah memiliki 2 elemen pencahayaan di setiap klaster Hal ini juga direplikasi pada lampu belakang untuk memberikan ciri khas pencahayaan yang berbeda dari versi sedan Pelek standarnya memiliki ukuran 20 inci Namun tersedia juga opsi pelek 22 inci Pelanggan akan berinteraksi dengan Senturi Maesters untuk mengkostumasi SUV Senturi sesuai selera Konsumen dapat memilih versi GRMN dengan eksterior lebih sporty Bahkan bisa juga convertible bila memungkinkan Beralih ke belakang mereka akan masuk melalui pintu yang terbuka dengan sudut 75 derajat dengan sidestep otomatis Untuk memudahkan masuk dan keluar terdapat juga grip pada pilar C Terdapat peneremik roof besar di bagian belakang dan 2 kursi individual yang dipisahkan oleh konsol tengah Kursi di belakang penumpang depan dapat diatur agar dapat direbahkan sepenuhnya layaknya kursi pesawat Fasilitas lainnya termasuk kulkas, banyak ruang penyimpanan, ambient lighting, dan touchscreen display Di bagian driver masih terdapat kontrol fisik untuk AC, kursi, dan fitur lainnya Untuk mesinnya sendiri menggunakan unit 3,5 liter V6 berkode 2 GRF XS Naturally Aspirat Yang dipasangkan dengan ACVT dan motor listrik Senturi SUV juga dilengkapi dengan sistem gerak 4 roda E4 yang menambahkan motor listrik di poros belakang Powertrain PIV tersebut memberikan total output sebesar 412 PS atau 406 HP Lebih besar dari V8 Untuk harganya Senturi SUV di banderol 25 juta yen atau sekitar 25,9 miliar rupiah Sementara versi sedannya di banderol 20,08 juta yen atau setara 21,6 miliar rupiah Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk meminangnya? Sementara versi sedannya di banderol 25 juta genre